Bakal lihat nanti, apakah mereka bisa nge-follow up lagi dengan gameplay yang luar biasa di hari terakhir nantinya. Seperti kemarin di Weekday Qualifier-nya, di mana mereka hari pertama, dua-duanya memiliki performa yang tidak terlalu maksimal. Tapi mau yang masukin hari terakhir, hari kedua ya, itu mereka benar-benar menggila dari tim BTR dan juga dari tim Aeroworld. Yes. Dan kali ini kalau kita perhatikan, Flo, dari beberapa tim yang sudah datang ke kota awal mereka atau ke drop zone awal mereka, mereka juga kayaknya agak was-was ya. Karena kan circle itu menuju ke bagian bawah, berarti ngambil di arah SMB. SMB itu tadi kalau nggak salah ada Aerowulf, di kanannya ada Footballist untuk turun di arah Novo. Udah pasti jembatan sebelah kanan bakal jadi rebutan. Antara Footballist yang duluan, Biggeron yang duluan, atau yang turun di arah Milta dan Milta Power. Karena kalau nggak salah Milta Power itu ada PW88. Iya, mereka di Milta Power ya. Mereka tuh kayak masih nyari-nyari tempat sih kayak PW88 ya. Mereka belum terlalu PW dengan tempat mereka kayaknya. Nyari-nyari tempat dulu. Tapi ASL ini tidak dapatkan kontes dari mana pun, padahal ini perumahan ya. Iya, perumahan ini biasanya kota yang cukup diincir sama tim-tim yang bermain. Bahkan sampai beberapa kali juga ada yang ngebagi-bagi, nggak masalah gitu kan. Yang sharing. Iya, sharing. Tapi kayaknya mereka dapatkan secara utuh untuk mereka sendiri. Sedangkan KP, Konina Power, mengambil seluruh bagian Milta untuk mereka sendiri. Padahal Milta sendiri juga biasa merupakan kota yang cukup di perebutkan. Oli beberapa tim bermain cepat biasanya. Betul sekali. Dan masih ada sharing-sharing item terlebih dahulu. Mereka belum ingin meninggalkan Milta. Mungkin mereka belum 100% ngabisin semua rumah yang ada di Milta. Tapi aku rasa untuk berempat kelas turnamen harusnya udah cepat sih. Harusnya udah cukup aman. Harusnya udah cukup aman. Karena gue yakin tuh kayak daerah kafe mungkin itu satu orang, ngisirin barisan itu, terus di bagian seberangnya itu satu. Satunya tuh cukup jauh, ngambil di arah hampir ke shelter ya. Di pertengahan antara shelter dan juga Milta. Terus satunya lagi sharing mungkin sama yang di seberang jalan. Karena pertigaan nggak mungkin dikontrol sama KP. Pertigaan itu pasti BTR yang ngambil di sana. Betulnya gue suka banget tadi Alpha 7, dia kan dari daerahnya Rosok. Dia ngirim satu orang langsung ke pos Bukit Kentang. Langsung satu orang. Langsung ya? Langsung satu orang cepat-cepat menuju ke sana. Langsung jaga dan memastikan ketika rekan naik itu nggak di HBD. Oke. Ereki seperti biasa ya, mereka mengambil di daerah Bukit Pocinkki, yang bukit kembar yang nggak seimbang ukurannya. Dan mereka langsung melakukan setup. Cuma kali ini setupnya tuh nggak 4 orang di atas bukit, tapi mulai menyebar. Mulai ngesplit kali ini. 3-1 loh ini mereka. Happening banget nih. 3-1. Sekarang bukit yang lagi sering dijaga ya, kalau dulu tuh mungkin jarang dijaga. Lo tau nggak sih seberang kanannya Bukit Kentang yang kita sering mati? Iya, iya. Yang kalau ditarik garis lurus itu rumah 12, terus rumah pinggir jalan baru bukitnya. Betul. Itu suka diinter sama orang harangan. Betul. Suka di jaga sama orang juga. Mungkin karena perubahan juga kan, rank 2.0. Oh iya, ada beberapa ini ya, kayak gundukan-gundukan baru, defense area yang baru juga, yang bekas-bekas perang tuh, yang lain-lainnya juga. Jadi nggak terlalu polos kan. Kalau dudukan polos banget tuh. Bener, bener. Jadi setiap ada page, pasti akan ngasih meta yang baru atau perubahan strategi lah. Itu yang gue suka sih dari PUBG Mobile. Walaupun update 2.0-nya terlalu lama nggak sih jaraknya? Agak lama. Kayak irangle 1.0, terus ke 2.0 tuh, berapa kali RP ganti dulu gitu. Dua tahun. Nah itu dia, berapa kali tuh. Dari pertama hari itu, dua tahun. 15 tuh. 15 RP dong. Iya dong. Kurang lebih 14 atau 15 RP. 1 RP tuh 3 bulan ya? Kurang lebih. Kurang lebih. 1 bulan? 4 minggu kan? 1 RP minggu ya? Iya. Sebulanan. Sebulanan. Kan ada proses kayak off dulu, baru ntar ganti RP baru. Oh iya iya iya. Kurang lebih sebulanan lah. Hampir 2 bulan lah intinya. Hampir 2 bulan. Oke oke oke. Kita back to the beat. Back to the... Kali ini back to the game ya. Aduh, belepotan ya. Wolvi umpan lambungnya nggak mulus sekarang ya. Oke. Aito Chan yang akan nge-spray dengan scope yang tidak terlalu panjang juga kali ini. Masih ada satu player yang menahan di bagian lower ground. Dan kali ini dari White sudah masuk dalam rumah untuk melakukan healing. Mereka bakal mencari informasi terlebih dahulu tapi cukup pede. Satu player dari KP yang berada di bagian luar. Berada di arah lower groundnya cukup pede untuk sendirian aja menghadapi 4 pemain dari tim BB. Lempar granat dan sukses kali ini. White mendapatkan satu korban. Betul. Tampaknya dari BB juga nggak mau terlalu lama. Coba menelamatkan temannya. Ditinggal aja langsung menuju ke arah lower ground. Untuk menerima posisi yang lebih enak. Dibandingkan ada satu pemain mereka. Divine si ahli nge-flank nih. Sudah melakukan flanking di arah rumah-rumah belakang posisi lawannya. Betul sekali. Sementara Lufa juga masih mencari beberapa spot yang bisa membuka angle shoot ke arah tim KP. KP ini ngesplitnya 2-2 loh. Bahkan bisa dibilang ini 1-1-1-1. Mereka ngesplit di arah 4 detik yang berbeda. Sekarang mereka baru berkumpul. Sudah ada tembakan lagi. Spray menuju ke arah satu mobil yang bergerak kali ini. Dengan sangat jelas White. Masih mengekirkan dengan skop 4 yang langsung spray ke arah pemain BB yang sedang menyeberang. Divine hampir saja terkena knockdown. Untungnya mobilnya masih ada cukup banyak tempat yang bisa nge-block tembakan dari White. Iya kita bakal lihat juga dari seorang White lagi mencari posisi. Mereka kayak nggak tahu BB ngumpet di mana. Dan nampaknya BB juga nggak mau terlalu lama. Mereka pengen masuk lebih dalam circle lagi. Langsung pindah posisi dia meninggalkan KP. Untuk mungkin mendefense area yang berbeda kali ini. Mobilnya was ada yang tengah jalan. Dari satu bagian langsung dipindahin juga posisinya. Karena terlalu berbahaya oleh PW88 yang berada di high ground. Bisa pilihkan ban juga dengan PW88 pun. Dengan empat anggota mereka. Di high ground mereka punya advantage yang luar biasa besar. Dengan posisi split 2-2. Harusnya satu di rumah jamur. Satu lagi ini lagi OTW ke rumah jamurnya. Untuk menuju ke arah shelter. Yes, ini mereka bakal kontrol daerah ini. Bukit ini akan mereka manfaatkan dengan sangat baik. Karena tadi kalau ngasih circle-nya ngedonat. Ngedonat-nya dan daerah mereka masih masuk ke dalam circle. RRQ juga akan mengambil bagian yang lebih tengah lagi. Karena kan meta sekarang ngambil tengah circle. Atau seberapa circle. Main meta tengah lah ya? Betul, main meta tengah. Sudah nggak pinggir-pinggiran lagi. Ini dia daerah yang lu bilang tadi yang ada di patch irangle 2.0. Betul, ini dari perperangannya. Dulu kan open banget tuh. Orang kalau masuk tangan-tangan lapangnya itu nge-forting. Itu mati kalau di awal-awal. Ladang terbuka itu. Betul. Sekarang PR cuma satu. Nyenangkan mobilnya aja. Orang pasti selamat di open field ini. Ada bekas tank. Terus ada semen juga di situ kan. Ditumpuk-tumpuk. Jadi banyak banget lah coveran dari bukit-bukit di sekitar Spocinki ini. Cuma sekali lu ke-lock sini. Ini PR-nya adalah mobil. Kebalik lagi ya. Kalau sampai banyak dipecahin ya kita stuck di lapangan ini. Kalau circle-circle kita ya beruntung gitu. Kalau sampai nggak pindah ke kita. Kita bakal memiliki PR-nya cukup berat untuk keluar dari area ini. HP-nya mulai panas kayaknya. Nyalain kipas ya? Nyalain kipas dia tadi. Atau dia gerah. Karena nyalain kipas. Oh iya. Tapi kayaknya musim dingin deh tempat dia. Kan ruangan nggak ada yang tahu panas atau gimana. Betul juga ya. Kali aja dia pakai ini kan. Pake pemanas. Pake pemanas terus kepanasan. Mati pemanasnya. Terus kedinginan. Nyalain lagi. Emang orang tuh nggak ada puasnya loh. Iya. Pasti ya ada aja yang dikomplainin. Betul. Oke. Dari Nova juga satu pemain mereka sudah terspot tadi. How PW88 bakal ditembak sama dua tim. Ada Loops. Dan dari arah sebelah kiri juga ada tim lain. Tadi ada 4IM. Yang hampir saja menjatuhkan pemain-pemain yang sedang melakukan rotasi. Cukup nyaman posisinya sejauh ini. Ada Alpha 7 juga. Ternyata ada tiga tim di sekitar sini. Alpha 7 akan mendapatkan satu pemain dari tim Secret Jean. Di arah yang lain. GZ dipulangkan. Nomor juga cara Lobby dan PW88 juga kehilangan satu pemain mereka. Double T hilang sudah dari match terakhir untuk hari ini. Iya tampaknya ais. Dingin-dinginnya ais. Mobilnya sudah panas. Sudah memuap. Ban sudah kecah. Akan lompat dari mobil dan tampaknya ais akan dimeledakan dan pulang ke arah Lobby. Tampaknya ada tim PW88 kali lagi-lagi dalam kondisi pincang masuk ke dalam gamenya. Apa yang terjadi dengan PW88? Hampir setiap game mereka ke pick off loh. Iya hampir di hari ini setiap mereka. Bahkan gak sampai mereka datang ke kompon ataupun ke titik yang udah mereka tentuin. Pas mereka rotasi selalu kepotong orang. Itu perlu dianalisi antar malam ya. Tapi gak keren sih. Maksud gue gini loh. PW88 pun di Thailand sana juga. Kayaknya mereka setiap satu atau dua hari pertama turnamen kayak yaudah. Goyang gitu. Kayak di SEA kemarin deh. Hari pertama, hari kedua goyang parah kan. Wah hari terakhir abis itu mereka ngegas. Gila. Walaupun kayak lolosnya agak pas-pasan. Iya. Agak pas-pasan. Tapi setidaknya mereka nunjukin kalau mereka tuh layak ada di PMGC. Lohnya lolos. Lolos. Mereka lolos. Ini kalau sampai ke bawah nguntungin buat Aerowolf. Tapi kalau ke kiri ya nguntungin ke Aerowolf. Atas yang gak nguntungin Aerowolf. Enak kan analisa gue bagus. Betul. Betul. Tapi kita bakal liat nih. Kali ini arah dari. Wah ke atas. Waduh. Dari zonanya. Tampaknya kali ini zona paling sulit bagi tim Aerowolf. Karena di antaranya DA sama antaranya X. Itu zona mati. Itu low ground. Dengan tanpa kompon. Tanpa ada gundukan yang enak. Ada flow gundukan. Tapi gak dalam-dalam banget. Kalau mau maju di antar dua bukit. Di antar dua bukit ada gundukan. Tapi ya balik lagi resiko. Sampai tembakin dari dua sisi. Itu mati. Itu dead zone namanya. Tempat-tempat yang lu hindarin ketika liat game. Kecuali zona menguntungkan bagi lu. Mau gak mau. Kalau Aerowolf mau ya. Rotasi set. Ambil Gereja Pochinki. Mau gak mau. Kalau Aerowolf mau. Tabrak Gereja Pochinki. Ini udah mesrair. Gak usah tawa lu Jan. Jadi mau atau gak mau sih. Gak analisa aja. Gak usah tawa-tawa. Itu kayak lu tanya pasangan. Lu makan dimana terserah. Iya. Yuk kita makan sini ya. Gak mau. Wah yang ketawa pernah ngerasain tuh ya. Pernah ngerasain ya. Wah ini korban-korban bucin ternyata. Makanya gue pengen bikin restoran. Operator bucin ternyata. Gue pengen bikin restoran sama teman-teman makan. Namanya terserah. Tapi tampaknya ada yang gak terserah. Karena dipaksa untuk jatuh kali ini. Coolboy. Langsung tumbang. Dibahas juga kali ini. Dari tembakan loops. Setampaknya BTR dikunci oleh dua tim sekaligus. Iya. Tapi setidaknya BTR sudah mendapatkan informasi. Tinggal gimana cara mereka menyelamatkan Zuxi. Yang sedang terkena up-down di balik batu. Sudah digas. Langsung ke arah depan perlahanan. Pasti namun ada sedikit celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Order 6. Iya. Kita bakal ada tim Envy ya. Order sudah mengunjungi juga bagitakan di BTR. Tampaknya terlalu open ya BTR. Di daerah open field mereka. Sudah kembali ke arah Shek dan juga rumah. Dan kalian kayak coolboy. Masih dalam posisi kenok. Cuma harus cukup aman sih. Kecuali loops menabrak kompaun dari Envy kali ini. Yang sudah berhasil nge-revive tapi belum melakukan healing coolboynya. Dah. Sudah melakukan healing loops. Lewat tengah-tengah kali ini loops. Ada yang lewat lagi KP Konina Power round 2. Dari Pekado pindah kali ini ke perumahan di luar area farm. Ini granatnya matang gak ya? Granatnya matang gak ya? Bisa dapet satu gak ya? Lempar dan masih terhalang satu broken wall ternyata. Mobil yang masih dorong-dorongan walaupun udah gak ada orangnya. Dan granat juga bakal dilempar lagi. Menurut ke bagian belakang dari pemain-pemain KP. Hanya sedikit memberikan splash damage dan meledakan rekannya sendiri. Oh dirinya sendiri. Oke kita bakal lihat dari seorang microboy dan juga dari seorang ryzen bertahan. Melawan empat anggota KP. Ledakan bom yang langsung menengahkan seorang microboy. Menumbangkan dia dan menyisakan dua pemain. Btm itu bertahan. Ryzen di atas dari ataupun juga hatu pemain lagi. Kok gak salah tuh Luke sih berada di sisi belakang kali ini ya? Wah ryzen what a nice bomb. Langsung menumbangkan hatu player lagi. Menyisakan tiga yang masih aktif kali ini. Dimana Robby Dini baru langsung direvive. Ledakan bom lagi lontarkan tapi belum menumbangkan seorang white. Ada granat lagi gak ya? Ryzen tuh kalau ngelepar granat benar-benar jago parah sih. Masih ada bom lukanya? Atau dia healing dulu. Dan Luke sih juga berhasil mepet ke arah rumah. Dia bakal menyelamatkan microboy. Gak ada angle shoot untuk memberikan finishing. Ternyata satu pergerakan yang sangat baik dari KP untuk mendapatkan pemain yang kenok dari tim Bigetron. Iya kita bakal dari tim KP. Ini bakal cuma mengelok ke arah Bigetron yang berada di seberang. Pelan-pelan Gonzo bakal muter dalam rumah. Zone pun sudah mendekati karena mereka dan tampaknya Blue Zone akan menghimpit kedua tim ini. Gonzo akan tumbang lagi. What a nice bomb dari Luke sih dari Ryzen. Getar lahirnya bos. Kena bom dan tampaknya tidak menemukan targetnya. Awas dari arah sebelah kanan. Ada yang sudah mulai mendekat juga. Hampir aja angle-nya Ryzen terbuka. Karena sangat jelas kali ini White masih mengunci angle karena Ryzen dia harus melakukan healing dan boosting terlebih dahulu. Karena Blue Zone juga sudah mulai semakin menyakitkan. Lempar granat lagi menuju ke bagian dalam dari rumahnya. Meledak. Tidak ada yang terkenok down. Dan yang di revive terkenok lagi karena DPS dari Blue Zone yang semakin menyakitkan. Dua yang kenok. Robby Dini juga bakal kenok. Ini dia bakal sprint seorang Luksi berusaha untuk memperkirakan atau menebak pergerakan dari tim KP. Luksi masih megang bom. Dia lagi ngecek di sebelahnya juga. Takutnya ada yang nge-backstep. Tentapakah dari tim KP mulai pusing, mulai repot, mulai terheran. Karena kiri-kanan dia Blue Zone semua sudah mulai mengikisnya dengan sangat-sangat cepat. Close Combat kali ini akan diadu ternyata Luksi. Kedatangan tamu di bagian luar. Belum ada. Udah masuk ke dalam. Ternyata udah masuk ke dalam. Udah masuk ke dalam. Nice timing dan sepertinya KP akan segera dipulangkan menuju ke arah Robby. Biketron bertahan dengan kedua pemain mereka yang tersisa. Namun Ryzen terkenok down. Ini DPS yang menyakitkan Blue Zone yang keempat. Bahkan sudah mulai menutup kembali Blue Zone-nya. Dan pergerakan Biketron dikunci oleh Luksi. Betul. Gue suka banget dari pergerakan Luksi. Mereka pinter banget nge-splitnya. Melihat Beta R yang lagi pincang langsung dimajuin. Dan untungnya kali ini ya. Dari Beta R masih selamat juga. Tapi gue rasa udah gak bisa nge-revive. Dari Beta R bakal meninggalkan Ryzen. Untuk tumbang. Luksi bakal seorang diri melakukan healing. Dan mungkin mencari cara. Gimana dia bisa masuk ke dalam safe zone. Tapi Luksi pinter banget lupas. Dia tahu bahwa Beta R lagi pincang. Dia gak nyari kill. Dia cuma mastiin aja. Nih tim gak selamat keluar dari Blue Zone. Betul. Emang kalau udah PMGC kelas udah beda banget sih. Iya. Kelas dunia sih udah. Kalau kita ngeliat nasional. Saya itu masih kayak. Oke kita potong. Kita cari kill. Tapi ini kayak cuma ngintip. Dapat untung gak dapet tinggal. Iya. Atau misalnya kayak kalau dia keluar ya gue knockin. Dia gak keluar. Biarin dia mati sama zona kok gitu kan. Betul. Perhitungan tuh udah next level mereka. Dan gue. Kaget aja gitu. Kelas dunia sekarang udah sekeras ini. Gue gak bisa bilang kayak sekarang saya ngedominasi. Gue gak bisa bilang gitu. Walaupun sekarang dari segi WBCD saya yang paling banyak. Betul. Tapi kita lihat dari segi kualitas permainan. Semuanya udah mulai step up. Zaman dulu pas. Kita lihat ingat region Brazil. Itu gak kuat gitu kan. Betul. Tiba-tiba muncul tim loops. Dan mereka ngedominasi banget. Bahkan di kancah PMGC. Mereka bantai-bantai banyak banget pas tim yang ngelawan mereka. Pahal dulu SA itu South America ya. Itu kurang kuat pas dulu. Pas jaman-jamannya masih si yang gambarnya burung tuh. BRK Gaming kalau gak salah. Ya ibaratnya zaman dulu itu gak ada tim yang terlalu diidolakan lah. Dari regional lain selain dari China dan juga saya. Jaman dulu ya. Jaman dulu. Jaman dulu. Jamannya PMCO awal-awal. Betul. Sama SA dulu. Ya. SA pun baru kuat tuh season kedua pas. Season pertama gak kuat. Betul. Yang si Jonathan segala kan udah muncul tuh yang pertama. Tapi sekarang udah mulai lahir bibit-bibit baru ya. Dan ini yang ngebuat PMGC itu semakin berwarna. Sayangnya cuma satu. Apa tuh? Online. Ya gimana ya. Itu sayangnya cuy. Tapi gimana. Itu gak bisa dibantah. Karena emang lagi pandemi juga kan. Jadi kita harus menghargai setiap keputusan yang ada. Itu keadaan terpaksa kan. Betul. Wah dikunci abis sama tim MV. Dua tim lagi. Dua tim. Nova sama Nova. Perang dong mereka berdua. Biar Luksy lewat. Tapi kayaknya susah sih. Susah sih. Karena bisa dibilang ya. Jalur atasnya Nova sama BTR tuh tidak jauh berbeda. Luksy lewat. Lewat. Lewat dong. Lewat dong. Ditembak. Wah. Lolos. 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 Itu lihat. Sekarang lagi dia. Aduh. Ketangkep. Tapi kalaupun dia lolos ke high ground ya. Ada 4AM. Iya sih. Ada 4AM. Ya tadi gue cuma berharap dia ngeprone. Ya masuk lah top 5-6 lah. Ya nice try lah ya buat BTR lah ya. Masih ada Air Wolf yang berjuang kali ini ya. Betul masih ada Air Wolf. Posisi Air Wolf tadi enak. Tapi setelah melihat circle berikutnya tidak terlalu mengenakan ternyata. Betul. Tampaknya tidak terlalu enak. Karena mereka balik lagi. Harus keluar dari lapangan tersebut. PRnya cuma satu pas. Keluar dari dulu kan. Mobil sih udah aman. Mobil sih aman tadi. Karena ada beberapa sudut yang bisa dibilang kayak bisa dijadikan garasi dadakan. Ups. Baru datang tiba-tiba ditembak langsung sama seorang raum. Diledakan bahkan mobilnya dipush dari kanan dan juga kiri. Masih bisa bertahan sejauh ini. Masih melempar granat dan tercover oleh satu pohon yang ada di depan dia. Kali ini masih bertahan dan loot sepertinya bakal ngepush ke arah pohonnya. Molotov sudah mulai dilempar. Ruang gerak pun semakin kecil. Dan ternyata Alpha 7 dipulangkan ke arah lobby. Football list juga makin GG banget cuy. Air Roof kosong men. Kosong. Dia kalau maju bisa maju ke arah dekatnya football list. Kalau dia pengen ngisi ya di ujung circle. Sebelum tim-tim lain di belakang mereka itu ngisi. Dan tak mungkin Loops juga bakal fight dengan tim RRQ Athena. Dia bakal kayak ini dari tim Loops mulai ketihilangan anggota mereka. Arnie juga bakal tumbang. Sementara dari bom seorang Carvelio. Dia bakal ada seorang Fedora menggunakan FPP Mood langsung nembak. Tapi ada seorang D2I mengunci pergerakannya. Tapi yang kunci ditradingkan. Loflang ke kiri. Masih ada Beer 11 nih yang meng-cover posisi dari G9. Lempar granat tipis saja bersembunyi di balik smoke. Kali ini spray through the smoke. Dari seorang Cariho menjatuhkan satu pemain dari tim RRQ. Absut Ryer juga sudah dipulangkan berdua ke arah lobby. G9 masih mencari-cari dimanakah last man standing. Cariho bakal melempar satu polotop lagi. G9 mencoba beruntung kali ini dengan melemparkan granat. Bangkit sudah dari tidurnya. Namun granatnya meletup matang di bawah perut Cariho persis. Betul. Tampaknya dari tim Aerowulf juga sudah langsung menuju ke arah ujung zona. Tampaknya mereka bisa fight dengan dua tim sekaligus. Tim TSJ dan juga ada tim Footballist kali ini. Kita bakal lihat dari tim Aerowulf dapatkan mereka masuk dalam zona kelima kali ini. Yang sudah perih banget belum zonenya. Nggak mau terlalu lama di TB. TSJ perang dengan Footballist memerebutkan ujung zona. Dimana ada tim Aerowulf yang sudah masuk ke arah safe zone. Akankah kali ini menjadi gamenya tim Aerowulf? Kita bakal lihat kali ini zona sudah dikuasai oleh Aerowulf di ujung kiri kali ini. Oke, sementara Lutz masih berusaha untuk melakukan revive. Dua pemain mereka terkenok. Hanya tinggal Lutz seorang diri aja. Oh, Secret Jean sudah mulai nge-push. Ini hanya permasalahan waktu. Ke-revive semua atau langsung dipush sama Secret Jean. Tapi di sisi lain, kali ini tim X juga sedang dalam posisi yang tidak terlalu bagus. Tukai bakal nge-push. Dan Footballist dipulangkan menurut ke arah lobby. Ada dua tim harusnya yang dipulangkan ke arah lobby di waktu yang hampir bersamaan. Dan Silas kali ini masih bertahan begitu saja. Dan proning shootnya gagal. Berhasil dilihat dengan sangat jelas dan Secret Jean dipulangkan ke arah lobby. Iya, kita bakal ada DA bakal maju ke depan menggunakan smoke sebagai cover mereka. Fame Boys bakal langsung melakukan proning juga kali ini. Dan tampaknya zona lagi-lagi tidak menguntungkan bagi tim Aerowulf. Berdekatan dengan 4 AE, berdekatan dengan PW88. Aerowulf has terobos. Harus perang. Dia harus pilih lawan sekarang kali ini. Untuk menguasai circle-nya. Ataupun dia bisa masuk telat. Dan akhirnya nabrakin tim yang udah perang terlebih dahulu. Di ujung circle. Terparti. Mau gak mau mereka harus nge-backstep si PW88-nya. Pas PW88 fokus sama tim lain, mereka datang buat ngerusuhin PW88-nya. Itu dia. Dan mereka harus sangat-sangat cermat melihat kill fit. Harus tahu tim mana, dimana, siapa yang ingin isi posisi mana, dan siapa yang tumbang. Baru dibilang. Spoof akhir tumbang juga oleh seorang suk kali ini, tapi belum sampai di end. Ha, seperti lagi, soalnya bergerak. Jadi ini menjadi satu momen krusial. Perang atau maju? Ini bakal jalan lain dari Spoof-nya. Wah, itu satu granat kena tiga orang. Tapi gak tumbang tiga-tiga. Tapi gak ada yang tumbang. Karena kan sekarang di... Wah, kayak dibakar. Hampir, hampir. Granat kan dikurangin damage-nya. Molotov ditambah damage-nya. Hmm, super una ya paling satu orang. Kalau ini pindah dong Pak, Kak Aerowolf, Pak. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Spoof ke-revive lho. Udah ke-revive, udah ke-revive. Udah ke-revive. 4 AM yang punya PR cukup berat ya, karena mereka ada yang kena knock playernya. Dari spawn bakal menggunakan FPP mode, bakal masuk ke depan, mencari anggota dari tim Aerowolf. Tapi pindah-pindah tidak menumbangkan target-nya. Malah aku khawatir sama PW88. Mereka bisa motong tiba-tiba rotasinya Aerowolf ketika mereka lagi fokus buat rotasi sambil memperhatikan pergerakan dari 4 AM. Aerowolf lebih masuk dalam circle. Lebih masuk dalam circle. Jadi yang bakal kena bluzun terlebihulu adalah anggota dari tim 4 AM. Headshot, Karakor Pai, dan Granatahnya nyentuh dikit aja SP bar. Kenapa di steal kill-nya? Oh no. Tapi kita bakal dari 4 AM, kita bakal tumbang-tumbang. Postpon berapa satu? Akan tertumbangkan. Dua tertumbangkan kali ini oleh bantuan dari tim Nova. Jadi bakal dari DA juga bakal langsung men-steal kill-nya kali ini langsung pecah fight di semua sisi map. Dari kill switch langsung tumbangkan juga dan DA bakal selamat masuk di dalam ujung zona. Betul. Ini Aerowolf masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka dan uh baru dibilang empat. Tiba-tiba ke knock satu Spauf. Spauf yang penting nih. Spauf bisa nge-backstep dua player dari 4 AM. Iya kita bakal tiba-tiba Spauf bisa menumbangkan target-nya di daerah. Posisi dia penting banget sekarang. Oke, poteto. Apakah bakal dibikin healing? Amper smoke lagi men-setup dari Aerowolf. Terjepit sih. Tempat mereka udah terpekan banget sih. Mereka harus terobosin 4 AM kalau mereka pengen selamat. Ini Nova bisa ganggu karena 4 AM loh. Bisa, bisa. Ini terjepit sebenernya. Tapi tergantung lagi-balik lagi dengan kondisi yang ada. Poteto bakal knock trading dengan Suk Kalin Seperuna. Dia bakal dipulangkan ke arah lobby. Trading-trading terus dimana Suk bakal tumbang. Poteto bakal tumbang. Aerowolf lumayan tertekan kali ini. Tinggal dua member lagi. Spauf bakal bergerak secara beriringan. Dan 4 AM dipulangkan menuju ke arah lobby. Karena ada tembakan dari tim Nova. Wah, bantuan dari Nova menyelamatkan tim Aero untuk sementara waktu ini. Masuk nih dua player-nya. Masuk circle, masuk circle. Masuk circle, masuk circle. Wah, RR Kiv sih. Udah. Dug dikduk nih. Cosplay jadi taneman aja udah. Ya, ini dia tinggal menunggu dari tim DA. Dia tahu nih, DA depan dia persis. Dia nggak mau buka suara tembakan karena nggak ada benefitnya di nembak. Spauf pun ke takedown. Tinggal Renal Re seorang diri. Bertahan, please, bertahan, please, bertahan, please, bertahan. Di confirm. Confirm. Jadi kill. Tinggal Renal Re seorang diri aja. Dan itu belum masuk dalam zona. Zona bakal bergerak. Kurang lebih 40 detik lagi Nova bakal bergerak. Mereka, oh Jimmy ngepuss dari arah sebelah kiri. Dia bakal tabrakin mobilnya. Turun, sudah lompat dari arah mobil. Dan berhasil zamankan begitu saja. Namun ada backfire dari arah belakang. Dan masih tercover dari satu bagi yang ada di depan Renal Re. Cukup baik pertahanan dari seorang Renal Re. Masih mencoba peruntungan kali ini. Dan di sisi lain bakal melempar granat berjuga arah tim Airwolf kali ini. Jimmy masih menjadi view. Masih menjadi CCTV untuk membuka posisi Renal Re di arah mana. Tapi sepertinya Jimmy akan di steal kill oleh PW88. Betul, Gewi dengan sangat baik. Langsung menembakkan satu player. Nembak lagi Nova 2. Tumbang kali ini. Apakah ini momennya Airwolf? Coba menyelamakan diri dia. Udah lindus. Ditabrakin juga di lindus. Dan di pelanggaran lobby para belakang tumbang oleh Gewi. Pemain cadangan dari PW88 bermain dengan sangat-sangat baik. Apik-apik banget permainan dari seorang Gewi kali ini. Empat kill, tiganya dari Gewi. Iya. Last man standing. Tapi satu jadi maling tadi barusan. Satu maling sih. Tapi gapapa itu game. Itu game. Itu game apapun bisa terjadi. Dan menyelamatkan Airwolf loh. Iya gapapa. Dia kalau tadi nonton doang ya. Bisa nontonin aja Airwolf. Dibonyok-bonyokin sama Nova. Tapi dia pikir wah lumayan ini kesempatan. Ini barbar banget. Ini DA yang bakal bermain offensive. Mereka dari jumlah player masih cukup unggul. Masih bisa keliling-keliling kayak gini. Sehat. Mereka bakal dapetin reset juga dari armor dan juga helm. Dari supply yang ada di depan dia. Mereka dapet portingan. Mereka dapet cover. Mereka punya utilities. Betul. Kita bakal lihat kali ini ya. Apakah dari Beer Eleven. Renare dan juga dari tim Nova. Dan kedua anggota mereka. Ini tiga orang solo. Satu tim dua orang. Kelas digital yang bakal full. Empat member kali ini ya. Betul. Ini masih bergerak. Beer juga tinggal. Bentar yang sendiri berarti tiga tim ya. Yang paling bahaya ini sih Gewi. Gewi itu paling tengah. PW, Aero, sama RRQ tinggal satu-satu-satu kan. Naik lagi nih Aero Wolf. Lumayan. Top four kali ini. Top four buat Aero Wolf. 8 poin masuk lah ya. Killnya berapa Aero Wolf? 4. 4. Tugas point minimal. Kantong nih. Lumayan lah ya. Nah dapet satu lagi kantong. Ketahuan PW LAPO. Uh gila main 4-2 cuy. Top tiga Aero Wolf. Top three Aero Wolf. Ini yang bakal perang duluan. DA sama Anova. Harusnya. Harusnya gitu. Karena Aero Wolf bakal cuma nonton aja kan. Dan Envy dengan dua orang. Itu pasti agak pede. Kayak nih orang knock dua nih. Kita maju nih. Kata Aero Wolf. Renalari. Perang yaudah. Perang aja bos. Gua nikmati aja. Dan bener aja. Knock satu kan. Itu udah pasti tuh bilang para boy. Balik supply. Balik supply. Dengan bahasa mereka tapi ya. Ya lemparan bom dari cool boy. Apakah kamu bukan korban lagi. Matang nih. Lewat tante kiru. Wih dapet. Wah. Yang dihincir yang mana. Yang kena yang mana. Nembaknya siapa dapetnya temennya. Iya. Gokil juga. Itu baru kerifat tadi kayaknya bro. Dia cuma kena splash damage doang tadi. Kena ujung-ujungnya gitu kan. Iya kena ujung-ujung granat doang. Dan Renalari sih. Eh perang dong. Zona kama dia lagi. Eh Renalari dapet kill dari mana. Kok jadi lima kill. Tapi zona kama dia. Zona kena dia. Zona kena Renalari. Kata Renalari. Eh dong Envy perang dulu. Yang burun dong. Ini alat sih. Dua player Nova tuh cukup alat untuk menghadapi empat playernya DA loh. Pertanyaan gue nih. Apakah dari tim Envy. Soalnya para boy. Ingat ada Renalari tau enggak. Mau dimajuin mobilnya harusnya dari tim Envy. Mau di lindus cuy. Mau di lindus. Mereka mau lindus gaming. Mereka mau lindus gaming. Dan ditabrak begitu aja cool boy. Ditumbangkan. Diambil oleh Renalari ternyata. Dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. Cukup low para boy. Masih bersembunyi di balik. Satu batu dan Renalari belum memberikan tembakannya. Langsung dipulangkan begitu saja. Top 2. Untuk Arrow Wolf Limax. Betul. Kita bakalan apakah dari Renalari bisa. 2 on 1 situation. Dapatkan mereka membalikkan keadaan kali ini. Renalari solo show. Spray down. Tapi it's okay. Nice try dari tim Arrow Wolf kali ini. Mantap. Terlambat nomor 2. Dan juga 6 kill. 18 poin di kantongi di game terakhir kita. Not bad untuk di hari pertama Super Weekend. Untuk kedua tim Indonesia. Menurut gue itu not bad banget. Karena BTR tadi beberapa kali mendapatkan jajaran top 5. Top 2 satu kali kalau gak salah tadi BTR. Dengan jumlah kill yang lumayan banyak juga. Betul. Arrow Wolf sekarang bisa mendapatkan top 2. Ini setidaknya ngebuat tim Indonesia itu ada di top 8 lah harusnya. Halaman pertama harusnya. Harus.